Hai Good People, apa kabarnya? Senang sekali karena saya Widona bisa hadir kembali dalam serba-serbi Ramadan dan pada edisi sore hari ini Good People sangat spesial sekali karena kita berada di suatu tempat dan dimana saya akan mengajak Good People untuk nanti kita bisa ngabuburin bareng ya ada live musiknya di Good People nah pasti penasaran kan? namun sebelumnya seperti biasa bahwa program serba-serbi Nogin Show Live didukung oleh para sponsor kami antara lain dari Rumah Kopi Dewarung kemudian dari Namek Store, Sitarmas Multifinance kemudian dari Cafe Valentine, Foreign Hotel, Minang Siri Restore Bobaho, kemudian juga dari Donat Kiral Halogen Hotel, Muka Makan Cake kemudian dari Heramas Group Pele Clothing, Swiss Bill Hotel, Waterpark Lapa Gading El Floris, Rosari Cafe kemudian Rumah Makan Weda Seriku Mirajaya Bakery, Fiona Cake Amici Pipitas kemudian dari Roti Ho kemudian juga dari NMP, Radio Sama Penjana Kopi Sembilan Tan. Nah Good People kalau Good People ke arah-arah Muli nah di Gang Hindun ini ada yang serba 10.000 persembahan dari Rumah Kopi Dewarung sekarang saya mau ajak ngobrol dengan Manager Rumah Kopi Dewarung atau RKD Halo Kak Edi Halo Kak Edi kita boleh salaman gak? iya kayaknya udah mau pengen cipik-cipiki aja ya gimana nih jelang ngabuburit kita kayaknya ada yang spesial kali ini ya hampir selama seminggu ya dari Rumah Kopi Dewarung nih ada apa nih sebenarnya jelang ngabuburit nanti kan biasanya nih Kak rumah Kopi Dewarung jatuhnya jual cuma di dalam ya ya dalam rumah aja biasanya tapi kali ini kita mutusin untuk keluar terus ada promo juga yang ditawarin jadi semua minuman serba 10.000 Good People ini kan udah mau waktunya buka puasa nih ya Good People ya serba 10.000 ini ada menu apa saja nih untuk minumannya nih jadi ada es kopi susu ini bikin godaan ya sebenarnya ya udah mau buka puasa tapi gak apa-apa ya Kak Winona ya jadi ada es kopi susu terus ada es cappuccino ada es red velvet buat yang suka manis-manis kayak Kak Winona ya suka yang manis maksudnya Kak ada es taro juga ada es green tea es taity pokoknya semua minuman yang ais kita jual dengan harga 10.000 10.000 jadi Good People ya yang mungkin masih bingung nih mau berbuka puasa pakai minuman apa datang saja langsung di rumah kopi Dewarung ya Kak pokoknya sampai selesai berbuka kita bakal tetap jualan disini dengan promo 10.000 tapi kalau udah pindah ke dalam udah beda lagi ceritanya udah pindah ke dalam udah beda lagi nah ada yang istimewa kan pada kesempatan sore hari ini nah Good People ikuti saya dan manajer dari rumah kopi Dewarung ada yang spesial di dalam sambil menunggu gak buburit ya oke baik yuk ketika Terima kasih. 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 Alhamdulillah, puasa hari ke-23 ini masih tetap semangat Pasti good people juga ya Tetap semangat Dan ini menjelang abu burit nih Good people, datang saja di sini Di rumah kopi Dewarung ya Kita disajikan oleh RKD Akustik Luar biasa, ini sangat-sangat menghibur ya Jadi rasanya itu buduk maghrib itu Tau-taunya sudah terdengar Dan kita sudah bisa menikmati buka puasa bersama Nah, Bang Jasmine ini menarik sekali ya Apakah ini sebuah kolaborasi yang sangat cantik sekali Bisa sekalian juga masih dalam situasi pandemi COVID seperti ini ya Memang kan belum bisa ini kita untuk makan di tempat Masih take away Tetapi biar tidak boring Jadi siapa saja yang datang untuk memesan makanan Kita terhibur ya Dan ini baru hari pertama ya Bang Nah, ide-ide ini muncul dari mana nih Bang? Jadi idenya muncul ini sebenarnya ya Pertama, kita lihat situasinya dulu saat ini Pemarin kan pemerintah memberikan surat tedaran Bahwa kita tutupnya jam 8 Terus kemudian ada surat tedaran terbaru lagi Sudah bisa toleransi sampai jam 10 malam Sampai jam 10 malam ya Kemudian lagi ditambah lagi update pasien COVID Yang hari ini tinggal satu dirawat Dan itu pun adalah pasien dari luar Merauke Jadi, ibarat katanya yang dirawat saat ini Ini bukan pasiennya orang Merauke Tapi dari Kabupaten COVID-19 Jadi, ide itu yang ada Sudah lah, kita coba Kita di tingkat ngak kulit Dan ada layak musiknya di sore hari Jadi, itu hanya untuk ketika teman-teman yang datang ke kue Mereka tidak, tidak, apa-apa yang tidak boleh Nah, tapi bukannya ini juga mungkin bagian dari kerinduan baik Para ini ya, apa Penikman musik yang ada di kota Merauke ya Yang sudah mungkin gengnya sudah haus banget Kayaknya bukan penikman musiknya Pemain musiknya yang haus Pemain musiknya juga ya, luar biasa ya Iya, artinya sama-sama lah ya Kerinduan untuk bisa sama-sama menikmati dan memainkan musik gitu ya Iya, benar Oke, kira-kira nanti berlangsung berapa lama nih Bang Jas Jadi, kegitan ini akan berlangsung sampai dengan nanti malam takbir Sampai, ya sampai malam takbiran ya Iya, malam takbir Jadi, kita nanti Tetap ngakul-ngakulit kita setelahnya dari setengah 5 sampai jam setengah 6 Ada layar musiknya, jadi bagi teman-teman yang apa namanya bingung Mau ngakul-ngakulit di mana sambil pesan makan untuk buka Kami di sini siap Dan saya sangat yakin sekali ya Bang Jasman ini pasti good people juga yang ada di Merauke ini Apa ya, sangat menikmati musik yang ditampilkan ini Berarti bisa request lagunya nih Pak atau musiknya maksudnya mungkin ya sambil menunggu Bisa, sambil menunggu bisa request ya Oh ya, good people Jadi, jangan lupa ya sambil menunggu waktu berbuka Jadi, bisa request juga dari rumah ini ya Kan gampang kan sekarang juga kan ada ini ya GoFood ya Tinggal pesannya di RKD Ya, nunggu di rumah sambil menikmati musiknya Jadi, Bang Bojeknya datang ngambil pesanan terus bilang Saya dipesan request untuk lagunya Jadi, sambil di rumah sambil bisa lihat Oh, begitu Tapi, manajer saya kabur banget sih Main kabur aja seduksinya Enggak, katanya lagi persiapan juga Katanya, manajernya ini Kak Ebi juga mau perform juga nih Dia segala bisa Oh, iya Iya Memang orang salah Orang salah Oke, tetapi Bang Jasman yang perlu juga mungkin diketahui like good people ya Esensi dari kita berpuasa ini seperti apa nih, Bang? Ya, sebenarnya Kalau esensi dari kita berpuasa ini Sebenarnya kita lebih aware terhadap lingkungan sih sebenarnya Apalagi memang pas momennya saat ini Dengan berpuasa itu Sebenarnya kan kita diajarkan untuk bisa peka terhadap lingkungan Dan diri kita sendiri Jadi, kalau dari segi kesehatan sih sebenarnya Ini memberikan istirahat kepada organ-organ tubuh kita di dalam Selama kurang lebih 12 jam untuk tidak mencerna makanan Itu dari segi kesehatannya Iya Namun dari segi historikal agamanya ya Kita mendapatkan bahwa bagaimana sih orang susah itu Bagaimana orang yang tidak makan Ya Kemudian orang yang bisa harus menahan hawan nafsunya Artinya mulai dari makan, matah, nyam Ya, telinganya untuk mendengar untuk meninggalkan hal yang baik Jadi, kalau dipadukan ya Esensi puasa sendiri yang mengajarkan untuk kita lebih menjadi orang yang lebih baik Oke, luar biasa ya Good people ya Kiranya juga esensi dalam berpuasa juga mungkin setiap good people juga sama ya pada hakikatnya ya Bagaimana bisa menahan haus dan lapar Terutama lagi mungkin dari sisi awan nafsunya yang bisa ditahan Seperti itu Nah, kalau umpam ada yang mau request lagu-lagu mungkin bernuansa rohani begitu bisa Bisa Oh, good people bisa ya Jadi kalau memang good people mau denger, udah disiapin Oh, sudah disiapin ya Ya, mungkin Bisa langsung disuruh action Oh, gitu Berarti bisa action deh Karena FA ya Oke Oke, kita mungkin Oke, good people jangan kemana-mana ya Tetap bersama dengan RKD akustik ya Muzik sambil ngabuburi Tetap di channel No Kencio Live Serba Serbi Ramadhan Tetap bersama kami Dan kita mau dengarkan yang melewati Kita kisah ya Kita kisah ya Kita kisah dulu ya Tidak 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 selamat menikmati 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 bercerita selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dari selamat menikmati 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 Kau menanggi Beskipun engkau Kau akan kembali Kau akan kembali Kau akan kembali Terima kasih 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 Terima kasih